Berita Duka Penembakan terhadap dua orang tukan ojek oleh OTK di Kampung Numbuk Distrik Tinggi Nambuk Kabupaten Puncak Jaya Pada tanggal 12 April 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Kampung Numbuk Distrik Tinggi Nambuk Kabupaten Puncak Jaya telah terjadi penembakan oleh OTK atau KST terhadap dua orang tukang ojek di antaranya sebagai berikut ada pun nama-nama keruban 1. Nama Salenololo MD tempat tanggal lahir Belusu 10 Maret 1997 jenis kelamin laki-laki agama Kristen Protestan suku teraja pekerjaan tukan ojek status belum menikah alamat balusu bangun nipu alamat sekarang Kampung Purleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dengan lungka tembak di dadah sebelah kiri tembus ke belakang keterangan meninggal dunia yang kedua nama Anwar tempat tanggal lahir Ijati dusun kebangga 22 September 1996 jenis kelamin laki-laki agama Islam suku Makassar pekerjaan tukang ojek status belum menikah alamat dusun pancana Sulawesi Selatan alamat sekarang mulia Kabupaten Puncak Jaya dengan luka tembak di kepala terserempet ada pun kronologi kejadiannya sebagai berikut pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur pos aparat keamanan tinggi nambut Kabupaten Puncak Jaya mendengar suara tembakan sebanyak 6 kali rentetan dan dilanjutkan 2 kali tembakan satu-satu dengan jarak dari pos aparat keamanan tinggi nambut kurang lebih 700 meter pada pukul 10.05 waktu Indonesia Timur setelah mendengar bunyi tembakan seluruh pos aparat keamanan tinggi nambut melaksanakan siaga satu 5 menit kemudian pada pukul 10.10 waktu Indonesia Timur komandang pos maleo pos pol dan pos ramil tinggi nambut melaksanakan koordinasi memastikan bunyi tembakan tersebut pada saat berkoordinasi datang masyarakat OAT dengan menggunakan sepeda motor melaporkan bahwa ada dua orang tukang ojek tergeletak di Jalan Raya Kampung Lombok Distrik Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya pada pukul 10.15 waktu Indonesia Timur aparat keamanan gawungan pos tinggi nambut bergerak menuju TKP Kampung Lombok Distrik Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya untuk memastikan adanya berita dari masyarakat tersebut dengan menggunakan menggunakan kendaraan truk pelajuran Pada pukul 10.19 waktu Indonesia Timur aparat keamanan gabungan tiba di TKP dan melihat mengecek dan dilanjutkan melaksanakan evakuasi kedua korban menuju ke rumah sakit umum daerah mulia Pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur aparat keamanan gabungan dan korban tiba di rumah sakit umum daerah mulia selanjutnya korban dilarikan ke ruang tindakan dan ditangani langsung oleh dokter Regan atau dektor spesialis penyakit dalam Pada pukul 11.49 waktu Indonesia Timur korban kritis langsung dilarikan ke ruang operasi untuk diambil tindakan medis sedangkan untuk korban meninggal ditangani di ruang tindakan Pendapat Pelapor Kedua korban tersebut diketahui sedang mengantar penumpang ke arah listrik tinggi nombud dengan menggunakan dua sopeda motor jenis Yamaha MX King dengan nomor polisi D3600 PAF tidak ada plat nomor untuk pelaku penembakan KST masih dalam penyelidikan dan analisa sementara masih berkaitan dengan aksi balas demdan atas kejadian dari anggota Satpol PP yang lehernya dipotong di wilayah itu kemudian juga telah terdapat satu bukti tulisan dalam kertas kecil yang bertuliskan dari Goliat Tabuni yang menyatakan Kabupaten Puncak Jaya masih mengklaim wilayah kekuasaan yang bersangkutan untuk sementara korban kritis masih ditangani di rumah sakit umum daerah mulia dan korban meninggal masih disemayamkan di ruang tindakan direncanakan untuk korban kritis akan dievakuasi besok pada tanggal 13 April 2022 menuju rumah sakit Bayang Karajayapura sedangkan korban meninggal masih dikoordinasikan dengan pihak keluarga mengenai pemakamannya atau tempat pemakaman dik 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 Ya Demikian saudaraku ya Kita seluruh rakyat Indonesia Turut berduka Atas berpulangnya Saudaraku kita sesama anak bangsa Indonesia Ini menandakan bahwa Papua Sangat tidak aman Semoga Setiap kejadian-kejadian di Papua Bisa membuka hati Elit-elit politik di negeri ini Kaum elit Khususnya di Jakarta Sekarang kita disibukkan Dengan berbagai Permasalahan Mulai isu-isu Wacana-wacana Yang habiskan energi bangsa ini Belum lagi digulirkannya wacana Jabatan Presiden Tiga Periode Penundaan Pemilih 2024 Ini sangat menguras Energi pikiran kita Sedangkan di ujung timur Indonesia Terus jatuh korban Berjatuhan korban Baik dari pihak Aparat TNI Polri Maupun Rakyat Indonesia Turut berduka Semoga yang mendahuli kita ini Diampuni segala dosanya Dan diterima Segala amal kebaikannya Dan mendapat tempat terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Aisyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh